Intro Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtubeku Vivi Veronica Di video hari ini kita akan mengolah tepung ketan putih dan juga kelapa parut ya Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini Sebelum menonton silahkan di klik terlebih dahulu tombol subscribe-nya Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar setiap kali kami mengupload video terbaru Kalian gak akan ketinggalan Terima kasih, selamat menonton ya Semoga kalian suka Oh iya teman-teman, buat kalian yang belum ikutan giveaway terbaru dari kami Buruan ikutannya Karena hadiahnya jutaan rupiah dan akan diundi 11 orang pemenang Jadi peluang menang itu sangatlah besar Nah untuk link video persyaratannya akan saya cantumkan di kolom deskripsi Terima kasih Langkah selanjutnya kita siapkan wadah yang agak besar Kemudian kita masukkan 250 gram tepung ketan putih Ini saya menggunakan yang merek rosebrand ya Kita pakai sebanyak 250 gram atau setara dengan 25 sendok makan Ini langsung aja kita masukkan ke wadah Nah selanjutnya kita siapkan 125 gram kelapa parut setengah tua Jadi tidak terlalu muda dan juga tidak terlalu tua ya Nah perbandingannya adalah 2 banding 1 Di sini kita menggunakan 250 gram tepung Jadi untuk kelapa parutnya 125 gram Kalau teman-teman mau dikali lipatkan resepnya untuk membuat lebih banyak silakan saja Ini kita masukkan kelapa parutnya Sebelumnya tangan saya sudah dicuci bersih ya Selanjutnya agar lebih gurih tambahkan 1 sendok teh garam Nah ini kita aduk terlebih dahulu ya Nah ide jualan ini sangat cocok banget Apalagi sebagai takjil buka puasa Karena ini enak banget legit Dan semuanya bakalan suka Ini kita campur atau kita aduk sampai rata Kemudian jika sudah kita aduk rata Selanjutnya kita akan masukkan bahan cairnya Selanjutnya masukkan 170 ml santan Ini bisa menggunakan santan murni dari kelapa asli Atau menggunakan santan kara instan yang dilarutkan dengan air Ini kita aduk rata ya Kita aduk sampai bisa dibentuk Nah nanti kalau semisalnya Nanti adonannya terlalu cair Boleh ditambahkan santannya lagi ya Karena tergantung jenis tepung masing-masing Bisa jadi tepung kalian lebih memerlukan banyak air Ataupun bisa juga tepung kalian terlalu kering Atau juga tepung kalian terlalu basah Bisa tambahkan tepungnya lagi Jadi disesuaikan Ini saya lanjut aduk menggunakan tangan Ini kita aduk sampai bisa diuleni ya teman-teman Sampai kalis Jadi jangan langsung tambahkan cairannya Nah ini udah benar-benar kalis ya Mangkuknya juga udah mulai bersih Tandanya adonannya pas banget Nah jika sudah seperti ini Selanjutnya udah bisa kita bentuk-bentuk Siapkan wadah Sebelumnya udah saya oles tipis-tipis dengan minyak Nah jika terlalu lengket Tangan kalian bisa dioles dengan minyak aja ya Ini kita bentuk-bentuk Bentuknya lonjong Sesuai selera untuk ukurannya Boleh besar atau boleh kecil Nah kita agak gepengin seperti ini ya teman-teman Kurang lebih seperti ini Disesuaikan dengan harga jual masing-masing Lakukan sampai selesai Teman-teman ini jadinya 13 ukuran sedang Nah kalau besar bisa jadi 9 pieces sampai 10 pieces Kalau lebih kecil bisa jadi 20-an pieces ya teman-teman Ini langsung aja kita sisikan Selanjutnya kita siapkan minyak Kemudian kita panaskan dengan api paling kecil Sampai benar-benar panas ya Tujuan kita panaskan dengan api kecil Dan kita goreng dengan api kecil Supaya nanti kuenya tidak gampang retak Jika sudah mulai panas Kita langsung goreng aja Jangan lupa sesekali dibalikkan ya Nah ini sudah mulai mengambang ya teman-teman Bisa dibalikkan sesekali Kalau agak lengket gak apa-apa Nanti baru diputus-putusin Juga gak apa-apa Atau mau sekarang juga gak masalah Ini kita goreng sampai kokoh dan juga kecoklatan ya Pastinya jangan sampai terlalu keras Yang penting dalamnya tetap kenyal Dan luarnya udah agak kering Nah teman-teman Ini udah mulai kecoklatan ya Dan udah kokoh juga Sekarang bisa kita tiriskan dan juga angkat Nah berikutnya Siapkan wajannya Ini udah saya bersihkan Dan udah selap kering Kemudian masukkan 100 gram gula merah Yang udah kita blender Boleh juga dicincang kasar ya Jika mau Tapi agar lebih cepat saya blender aja Nah berikutnya Kita masukkan juga 100 gram gula pasir Jadi perbandingannya 1 banding 1 Selanjutnya Setengah sendok teh garam 150 ml air putih Kemudian ini kita hidupkan kompor Menggunakan api sedang Kita masak sampai semuanya larut dan meleleh Nah nanti setelah sudah meleleh Kita tunggu sampai benar-benar mendidih Tapi boleh juga ya disaring dulu Supaya ampasnya tidak ikut masuk Tapi jika tidak mau disaring Gak apa-apa Ini kita masak terus Hingga mendidih dan larut Nah ini udah mulai larut Dan udah mendidih ya Sekarang kita masukkan Kue yang udah kita goreng tadi Dan ditiriskan Kita masukkan semuanya ya Nah ini kita masak Sambil terus kita aduk Hingga menyusut Terus diaduk ya Supaya tidak gosong Masak hingga mengkaramelisasi Hati-hati ini sangat panas Nah ini udah mulai mengental ya Terus aja kita aduk Sampai benar-benar menyusut Dan juga mengering Pastikan terus-terus diaduk Supaya tidak gosong Ini udah mulai meresap ya Tapi belum kering Nah teman-teman Ini udah mengkaramelisasi ya Udah mengering Selanjutnya bisa kita angkat Dan saya pakai gula merahnya ini Yang warnanya Agak pucat aja Tahu coklat muda Supaya warnanya lebih cantik Tapi karena saya Tapi karena saya Cuma ada stoknya yang gelap banget Jadinya seperti ini ya warnanya Tapi gak apa-apa Yang penting kalau teman-teman Untuk jualan lebih bagus Yang mudah Karena ini pakainya Untuk makan sendiri Jadi gak apa-apa Karena rasanya sama Cuma beda di warna aja ya Terima kasih ya Sudah menonton video youtube dari kami Jangan lupa subscribe Comment dan share ke teman-teman kalian Sampai jumpa kembali ya Semoga kalian suka Sampai jumpa ke teman-teman